kemana ya mas baris udah jam segini tapi dia belum sampai sini biasanya aku disuruh ngomong disini akhir-akhir ini juga juga jarang ada kabar sekalinya ada kabar itu orangnya cua banget sorry ini dia nggak ada lagi kira-kira nggak enak deh Hai benang ditungguin lama ke belakangnya lebih banteng Hai apa aja nih mau ada ketemuan kayak gitu lama-lama lagi lihat-lihat ini cantik baik apalagi dia wanita karir kerja lagi dibandingin sama Indai gua 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 juga keluarganya tuh nggak tahu selesai gimana disini ajak ngomong-ngomong Hai mau kuliah aja minta dianterin pulang dijemput ya jauh kalau samarinya Hai tapi masalahnya kuliah sekarang masih bingung tuh aku juga udah S1 tapi masih nganggur pengen kerja ya walaupun bapakku ini kan orang punya di desa sini tapi kan aku sebagai laki-laki harus kerja Hai kasihan banget habis indah itulah ya mau gimana lagi Hai tugas munggu ini loh dia eh berapa hari sih lupa aku nggak pernah aku jemput nggak pernah ku anterin lah bodo amat lah ini Rina lama amat sih udah sudah menungguin dah Halo Mas ini yang ditunggu-tungguin dateng menunggu dari tadi enggak Rina baru dateng belum lama ini belum ada satu jam dua jam kok enggak kamu mau ngajak temen mau ngapain ini loh aku tuh mau ngomong sama kamu kan katanya bingung nih tiap hari enggak ada kerjaan sarjana pengangguran yaitulah kamu tahu sendiri kalau aku ketemu kamu pasti ngomongin aku aku ini temen nyoba kerja kayak gitu aku kan kamu tahu kerjanya kayak gimana kan kerjanya udah pasti nih perusahaan gede ya iya kebetulan ini ada lawangan kira-kira kamu tuh mau ngomongan kamu kan sarjana sayang tuh kamu sekolah dibiayai orangtuamu yang mahal-mahal Eh pas keluar jadi pengangguran bener bodernya hiturin aku juga sama tetangga ini kayak gimana ya malu loh ya bener bapak kamu itu kan orang kaya jadi saya sini toh tapi kan bapak kamu itu ini loh katero banget loh taunya itu cuma kebun-kebun-kebun nggak tahu dunia luar kan kalau semisal anaknya ada yang bisa bisnis di luar kerjaannya papamu itu apa enggak seneng coba bapakmu pikir-pikir iya juga kamu kerja di sini belum ada kan yang kerja di perusahaan gede belum ada di dapur di desa mana ada tapi emang iya ya omongan kamu ini bener lho terus si siapa pacar kamu itu siapa si Indah iya Indah itu kamu ngapain sih masih deket-deket ya emang kamu nggak rugi dia baringan terin kuliah jemput kuliah kamu dapat apa dapat nikmahnya doang lah makannya itu Rin sebelum kalau kamu datang ke sini lho aku baru ngomongin tadi lama-lama bisa-bisa kamu manfaatin bahwa iya lah gini juga loh Rin kamu tahu kan Indah itu di sini kan kuliah terus habis itu dia tinggalnya ngontrak nah nggak jelas kan di samping itu juga aku nggak tahu latar belakang keluarganya kayak gimana terus dia itu juga kayak gimana kamu juga kayak Pak miskin nah takutnya aku yang ada di roti sama dia ya pastilah apalagi kamu laki-laki kok aku bisa telat kayak gini yuk kalau aku duluan kenal sama kamu Rinde kamu udah baik cantik pointer lagi udah mendingan gini aja sekarang kamu mau ngajak aku ketemu sama bapak kamu enggak aku bilang sama kamu biar bapak kamu tahu nanti lah disini orang kamu juga baru aja nyampe ngobrol bentar lah loh itu bukan mas bodi sih ya itu montornya mas bodi kamu iya ya apalagi kalau nanti kalau udah kerja masalah disuruh nyusul terus ya ya kamu telat iya lah emang kerjaan itu seenak tidak kamu apa-apa ya bener apalagi tak kerja ikut orang ya ya iya bener kalau semisal nanti kamu kerjanya peta pasti dinaikin jabatan pokoknya gitu loh indah kok kamu nggak jemput aku sih mas jemput ngapain jemput anda kenapa jemputnya jauh jaman sekarang ya ojol ada angkot juga masih ada beca masih ada juga kok saya bisa hanya kamu lah cari yang lain lah maksudnya kan duitnya habis buat kita makan kemarin Mas terus ini cewek siapa Oh iya sekalian dah ginda ini temen kan jadi ini aku ngomong saya jadi selama aku enggak jemput kamu beberapa hari ini enggak yusul kamu ke kampus yang nganterin jadi jadi ini sekarang nih kamu kenalin mirina ini sekarang cewekku nomor lagi itu dong kamu kan belum putusin aku kenapa main seling berhubung kamu disini kebetulan juga Rina disini kamu disini mulai sekarang juga dah kamu aku putusin aku lebih mirina Mas katanya kamu cinta kamu sayang sama aku kamu nggak keberatan ntar jemput aku oh sekarang jadi kayak gini sih Mas itu dulu dah enggak baru lu kemarin-kemarin mau bilang pikir-pikir kalau aku sama kamu ya aku kamu tuh cuma jadi benar lu cuma manfaatin aku yang jemput kamu yang nganterin kamu kamu ngomongnya gitu sih lu jangan nanti apalagi kalau aku udah kerja gimana coba ya kan udahlah pokoknya sekarang ini jangan kayak gini lah Mas kalau seenggaknya kamu emang nggak ada perasaan lagi sama aku kamu ngomonglah baik-baik jangan ya udah udah emang aku ngomong minggir-minggir aku udah enggak ada rasa sama kamu aku semuanya Mas duh ya terserah aku anda kalau mbak kita akan sama-sama perbuan simbak kok kayak gini simbak itu berhak memilih jadi ya udah terima aja udah kamu itu mendingan kuliah jauh disini dulu kerja cari duit yang banyak pasti kamu kompor-komorin dia ya mbak ya Alah udah jadi penalu tuh diam-diam kamu pengajar ih ada cowok kayak gitu Masyarakat bapak kamu ada enggak woh kok mau nanyain nggak Pak aku sih ya pasti di rumah mau kemana lagi ya kan siapa tahu ke kebun sia-sia dong aku kesini mau ngomong sama bapak kamu pasti ada di rumah ayo masuk Assalamualaikum masuk 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 kayak rumah nggak di rawat asyik ditutup terus Pak Pak ya sini Pak ada tamu Pak pak hai pengebanganуск abangnya rina kok kral sendirilah Orina orang arina baris iya sendiri Bapak kamu Oh ya ngomong-ngomong ada apa Bapak ikut turun sini Oh ya bener-bener berarti kerja di perusahaan ini karena saya hari libur saja saya sempatkan ke sini biasanya sibuk Pak namanya wanita karir liburnya Sabtu minggu libur ya wala Emang berdiri Pak di sawah berarti kerjanya di perusahaan besar ya iya toh uh apa masih nanya lagi maaf ya Bapakku ini gapek loh Rigi iya kau sendiri namanya orang kampung itu taunya cuma di kebun Pak ya terjadi perusahaan itu ya Pak kalau semisal nanti gajinya bisa bertambah pangkatnya bisa naik gitu Pak apa enggak mending boris dari padang langgur punya sabjana mending dipakai Pak tuh tubur enggak kok bisa ketemu di Irina ini coba dia kerja di perusahaan besar kamu Bapak sekolahin duit keluar banyak untung Bapak kamu jurahkan namanya juga tusun ini udah rezeki Pak rezeki kan enggak harus berupa uang misalkan kalau di calon jodohu gimana Pak Bapak setuju banget kalau kayak gini enggak kayak siapa itu yang culun itu udah biarin itu masih indah Pak dia cuma manfaatin aku doang Pak nah nanti ya kalau semisal masbur sudah bisa buka bisnis sendiri tuh itu Pak ya kan kamu ya apalagi Bapak ini kan kebanyakan kebanyakan dimana-mana uang udah pasti banyak gampang kalau buka-buka usaha gitu ya enggak berarti di Rina ini memang pemikirannya pintar ya makanya itu di perusahaan bisa kita usaha juga nah makanya itu pak burda dulu kamu ketemu Rina kan pola petir kamu kan kalau ketemu Rina kan makanya itu jadi berkembang lho Bur Bapak cocok nggak gaya-gaya Oh ya ngomong-ngomong kalau kerja di perusahaan itu bayar berapa Oh maksudnya adminnya gitu kalau akhirnya ini aja Pak nanti temukan-kapan kita langsung saja temuin sama bosnya Pak apa bosnya Pak Oh ya itu orang tua lah di mana-mana Pak oke di Rina kalau kayak gitu pokoknya berapa pun Bapak banyak Bapak mau jual tanah mau apa yang penting biar nggak di kampung lu biar nggak culun gitu loh iya Pak namanya saya hatanya banyak kan punya anak satunya Boris masa udah lulus kuliah nganggur suruh di kebun lah ya nggak usah kerja sebenarnya ya duitnya udah banyak tapi kan biar Bapaknya nggak bisa baca-baca tapi kan anaknya pintar dulu ya Pak pasti si buru sini masukkan ada saya pokoknya saya setuju itu yang cari kamu bawa itu anak dulu anak itu ke sini lagi sih Pak udah biarin biar masuk dulu dari sini terima aku kayak gini dipotongin tiba-tiba pokoknya aku rasanya Bapak apa alesannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak ada apa kamu kesini mau ngapain yang ikut cinta aku tuh mau tanya juga sama Bapak Bapak tahu nggak sih alesannya terus tutusin aku loh Mas Baris menurutin kamu alhamdulillah Alhamdulillah kok bisa sukur kalau kayak gitu kan Bapak udah anggap indah anak sendiri Pak iya Bapak udah anggap kamu anak sendiri cuman cuman ya itu tadi sekarang itu Boris sekarang sudah ketemu calonnya yang dikenalin ke Bapak namanya dia itu terjadi perusahaan perusahaan mana Mbak Loh kok kamu enggak tanya gimana sih Boro kamu ini katanya sudah diputusin makanya biarin ke sini biar jelas sekalian Pak tapi aku masih nggak terima Pak gara-gara Mbak ini lagian kalau semisal nggak ada Mbak ini kan nggak mungkin kejadian kayak gini nggak nggak mungkin Mas Baris putusin aku itu jalan terbaik untuk anak saya karena anak saya itu lulusan sarjana kamu kamu tuh sendiri di kampung ini Boris ya saya nanti juga bakal jadi lulusan sarjana kok Pak kalau nggak telat bayarnya kayaknya kamu kan tinggalnya katanya ngontra Iya Pak saya ngontra udah tahu jalanan apa ke kampus aja jalan kaki jadi kayaknya memang kebetulan Boris bawa pasangan yang pas jadi gini dah ini mohon maaf kamu kayaknya orang enggak punya sedangkan saya itu kan orang teman walaupun di Jujun memang saya nggak bisa baca tapi saya tahu duit nah yang penting orang itu itu yang dilihat tuh uangnya Boris kalau misalkan pacaran sama kamu apa coba menantunya Pak Nopak cuman nyat kontrak ngontrak orang tuanya nggak jelas kalau di Irina kerja kerjaan pinter apalagi mau ngajakin bikin Boris saya nanti lulus kuliah juga bakal dapet kerjaan yang baik toh nanti Masian Tengah Hai mulai detik ini kamu nggak usah datang ke rumah saya karena ini kamu itu enggak lupa kok segitunya sih Pak terserah bor itu durusin bor gimana sih udah bapak terus yang ngomong kurang apa sih Mas sama kamu Mas dengar intinya ya intinya saya enggak pengen mu pengen lihat muka kamu itu yang saya pilih itu D5 intinya ya saya enggak pengen lihat muka kamu karena Boris sudah memenuhkan calonnya Ya Allah Mas kamu tega banget sih Mas tubar urusin kamu buang aku kayak gitu Mas setelah janji-janji yang kamu utarkan sama aku Mas emang aku janji apa anda Mas kita tuh udah lama loh Mas dari kamu zaman kuliah sampai nyusun skripsi visudah ada aku Mas aku ngelamar kerjaan buat kamu Mas alap itu ngelamar pekerjaan yang dari mana orang aku dari jelas kamu lupa ini Mas aku lulus kuliah itu loh enggak kerja habis usia karena kamu enggak keterima Mas makanya itu yaitu gara-gara kamu tuh perhitungan kayak gitu aku sih Mas itu ganggu dari pada sefirullahaladzim mikirin si borisnya yang mengikirin kualiak kuliah kamu dulu karena Boris itu urusin aja sama kamu nggak bisa kerjakan nah ya karena dia nggak nggak giat cari kerjaan Mbak karena dia males-malesan Mbak dari mana udah kamu udahlah eh Mbak seorang buruknya orangtuanya itu kebeda gimana-mana duit ada cari kerjaan itu gampang mungkin duitnya juga buat kamu kali iya nggak ya kamu kan benah lu cuma mau manfaatin aku doang udah udah sekarang mending kamu sekarang keluar sekarang kamu keluar-kegitulah cara mutusinnya mas sakit banget loh Mas urusan kamu sakit-sakit sendiri udah sana kayak gini lah Mas Hai Mas aku sakit hati loh Mas awas kamu kena karmanya loh Mas dengerin jangan pernah datang ke rumah ini lagi udah sama kan sana sana udah ganggu aja kamu ini hai 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 Oh loko Mas Bore sega banget sih udah aku nemenin dia jatuh bangun sampai dia belum bangun-bangun kan tutup jatuh aja Hai ujung-jungnya aku yang dibuang Hai daripada sedih-sedih terus kayak gini Hai mendingan besok aku pulanglah menemuin Bapak dah kamu yang tenang lagian untung aja ada bapak aku tadi kan suruh usir ya lupa ya itu udah pergi udah Pak ah masa Bapak tuh ngurusin kayak gitu makanya itu Pak nurusan kamu berpok kamu itu nyari cewek itu enggak usah ya iya iya Pak emang apa ya kamu ini tulur Hai nyontrak jelas ini terima kasih iya iya Ano kamu siapin surat-suratnya buat surat lamaran kerja Pak Oh kalau kalau itu semua udah ada kayaknya dari CV terus juga udah lengkap Pak soalnya yang dulu-dulu kenapa juga pernah Oh ya udah nanti tinggal nambahnya kurang nilai nilai dia itu kan kata businya waktu itu selain kesini ya nilainya nilainya kecil alah gampang Pak kalau soalnya itu yang penting Bapak punya duit kamu kamu di lobi nanti yang penting bolsi itu udah di porsakan pakai dasi pakai baju iya Pak jualmu jual sama untuk ya gampang kalau enggak gimana besok aja besok terus gimana besok ya besok gimana ini ya udah nanti gampang Bapak enggak punya kendaraan tahu cuma punya montor begitu nanti tak susul pakai mobil yang bener ya Oh ya sih mobil itu besok bapak ambil duit karet gitu ya ya sudah yang penting sekarang Mas kamu siap-siapin aja terus aku anterinnya paling yang kurangnya apa nanti kamu bilang aku mau disuruh makan dulu Pak jangan malu-malu ya enggak gitunya Pak ini Bapak kok busuk semua gak disuruh apa gimana Pak baju Pak kamu nggak boleh lah Pak orang nggak bener itu Pak cari yang lain aja Pak yang udah gua nggak apa-apa pasti Bapaknya Boris sama si Boris dalam belomu namanya juga orang kampung mau begini anak sudah happy banget padahal ada maksud lain tuh oh itu Pak Assalamualaikum Pak masuk 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 udah siap udah siap Bapak dari subuh ya Allah Pak Pak dari subuh kayak itu apa aja kalau itu udah ngambil lagi di iya kalaunya Bapak simpen di perangkat dalam tanah kalau nggak saya Bapak apa nggak didudak nanti sama Atau Tengah udah udah siap kan udah siap ya udah mingguan sekarang udah udah benar ya dari pada nanti kesenangan ya walah suntuk di rumah ke tempat Adel enggak ada akan Bapak Putri juga orangnya lagi keluar gini banget ya HPnya rusak gak bisa kabar-kabaran daripada bingung mau ke tempat siapa mau pulang juga males lah di rumah gitu-gitu aja gak ada HP yaudahlah ke tempat bapak aja lah oh iya pak iya pak iya tenang aja loh pak iya betul sekali iya iya saya tau sih pak cuman gini loh pak kalau saya tuh tetep aja kualitas itu yang diutamakan pak ya bapak kan tau sendiri sih udah berapa tahun kan kita kerjasama kan iya gak pernah satu kalipun dari pihak kami mengecewakan ya bapak kan gak pernah sih pak nah maka dari itu ya mungkin mungkin ada yang menawarkan pada bapak itu mungkin harga yang agak miring atau bahkan silik-siliknya jauh coba cek aja dulu ya cek dulu ya cek dulu kira-kira gimana kualitas ya kan gitu sih pak ya mohon maaf pak kalau prinsip kami kualitas itu yang paling pokok yang paling terperiksa itu pak dan kepuasan daripada mitra kerja itu yang utama untuk kami karena kami takut kami gak mau kalau dalam usaha kerjasama ini kami main-main gak mau pak makanya alhamdulillah kita tetap apa namanya tetap berjalan gimana ya pak oke 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 ya oke deal pak ya ya makasih pak wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh nah ini pak udah nyampe ini turun di gudangnya aja seperti ini ya iya hari libur ya tapi bosnya ada loh oh oh pak apa bapak udah dari tadi ya pak ya maaf ya pak telat gimana pak sehat pak oh ini lupa kenalin ini temen saya pak pak nopap ini orang tuanya jadi ini terus tujuannya sih apa-apa kan ini lupa ini gini loh ini gini pak ceritanya kan anak saya kan lulusan sarjana pak hmm sarjana ekonomi terus kebetulan kata rinah kan ada lowongan iya pak katanya kan ada lowongan maksud saya anak saya itu pak maksud saya pak bos lewat rinah jadi gini loh pak namanya saya kan orang kampung saya itu orang-orang paling kaya di tusun jayat yang penting anak saya itu kerja di perusahaan ya kalau dipandang di kampung itu kan anak saya itu kan termasuk terpandang jadi ya tolong lah pak kalau masalah masalah uang saya itu kan agak gampang pak yang penting anak saya yang penting saya kerja pak bapak sudah selesai bicaranya sudah saya mau tanya anak bapak tadi lulusan S1 ekonomi 1 tahun ini loh pak sebelum disini udah pernah pekerja belum pernah pak bisa lihat oh itu di dalam tas itu maaf itu tadi kamu keluar anak saya itu ini loh pak sebenarnya gak perlu bekerja karena saya orang kaya jadi cuman kan karena butuh jabatan mbak sekarang kalau gak butuh bekerja kenapa ya maksudnya itu gini loh pak kalau anak saya di kampung aja kan cuman ngikutin jejak bapaknya kan zaman sekarang beda pak saya lihat ya kamarannya ya kata dosennya IP-nya si kecil ini mau gak kecil-kecil lagi pak ini parah nih pak saya kan satu koma saya bisa wisudah tapi karena terbaksa ini mungkin kamu lama saya cuman gini loh pak untuk kerja disini harus tahu gini loh pak kan memang si buris ini apa IPK-nya kan kecil pak tapi si buris ini anaknya gesit kok maksudnya itu kalau disuruh kerja juga cekatan kok pak kalau mau kerja cekatan gak usah disuruh bisa jadi kuliah kalau kita gak lupa cekatan masa itu kan bisa nanti dibuat kayak ya jadi apalah pak sekarang gini dia lulusan sarjana ekonomi betul iya betul pak yang dibakakan IQ-nya otaknya bukan masalah gesit-gesitnya itu tapi sebenarnya anak saya itu cekas pak saya dari mana kalau nilai itu kan nilai teman pak yang penting kan dapat duit sampai maksudnya bapak ini apa 5 hektare kalau gitu berarti bapak kan gak punya niat seperti pak ya bapak salah orang pak kalau di tempat pekerja disini kita gak gak putus hal-hal seperti yang penting SDM itu SDM karyawannya SDM manusianya itu cumber daya manusia itu dimasukin aja loh pak kita kan buta EOB atau nanti yang buat apa gitu kamu mau jadi OB kamu mau S1 mau jadi OB kamu kalau jadi OB mah penting kamu gimana nanti jadi OB lama-lama naik pangkat loh daripada kamu gak kerja sama sekali kalau kamu masuk jadi OB selamanya kamu bisa meridup kita disini karena gak bisa pak kalau ada naik untuk urusan yang admin itu urusan dengan kinerja otak loh bukan bisik dicoba dulu aja pak siapa tau kan nanti anaknya bisa cerdas sudah sangat berat dari nilai aja bapak pak mohon bapak kamu ngapain kesini katanya pengen istirahat di rumah ada orangnya masak ini kenapa kamu salah salah paling bukan buat sekali ini mantanku pak yang nyakitin kemarin yang punya PT Angin Ribut Direkturnya mohon maaf pak ini siapa ya pak ya kok saya gak pernah tau ya ini ini anak tunggal saya sih indah ini anak bapak ini siapa pak ini bawaan bapak ya ini karyawan karyawan disini api-api bawa mohon maaf pak gimana bapak dokter nolestimopo ini yang putra PT Angin Ribut ini kan indah ini anak sampehan ya anak tunggal saya cuma dia kan kuliahnya gak disini pak kuliahnya gak disini maka kan dia ngontrak ya cuma ngontrak pak karena kan emang rumahnya jauh tapi dia gak mau pak saya gak mau namanya saya kan dia alasan dia namanya ingin menuntut ilmu kan dia gak mau menunjukkan masalah terbenja kemewahnya gak mau dia ingin merasa dari bawah dulu kalau ngontrak kan dia merasakan susahnya hidup makanya dia nanti kalau suatu sadia memimpin disini dia akan sayang dia akan bekas sama orang-orang yang gak punya yang ekonomi yang nanti jadi ini pak pak eh maafin kenapa ya waktu itu bapak itu salah paham ya paham ini tuh mirahnya indah orang maskin ini ini yang yang bikin kamu sakit hati ini iya ini bentar kamu melihat mata kamu gak mudah kan gak kata enggak lah pak ya kemarin aja pemuda kayak gini bikin kamu sakit hati ya Allah saya minta maaf kemarin sebenarnya saya itu gak mau maksud ngomong seperti itu waktu itu tapi kan aku bisa ngontri indah tapi saya orang terpandang katanya gak boleh perhitungan gimana gak terpandang pak ukuran bapak itu pasti pandang dari jauh-jauh kelihatan lho pak ya mohon maaf saya gak tahu pak kalau indah itu anggih saya gak tahu loh masuk yang punya PT Andri pak pak bapak tau gak yang buat indah putus hubungan itu siapa itu mbak itu alasannya ini saya pak saya masih pacaran sama anak bapak indah ini kamu aja kemarin buang aku kan kamu usir-usir aku kan enggak enggak anu si Rin saya perhatikan kamu sering bikin matalah lho Rin kamu masuk juga kadang-kadang sering telat ini cuma aku ada udah disini dari tadi kamu bergadar katulah kamu kedisiplinan disini juga kurang maaf ngomong ya namanya orang kalau bekerja yang benar-benar profesional dia dari rumah udah pake sepatu ya teman-teman pake sindah jepit ini tujuan kamu apa kamu sama dengan mencari kasus kamu banyak pekerjaan kamu terbengkala ini malah kamu bawa bapak karyawan kok karyawan seperti ini ini nanya jepit kayak gini kok bawa kesini apa dengan supaya diam ngasih uang saya gitu aduh bro kamu dibohongin Rina bro kamu gimana sih bro ini mobil perusahaan juga kamu tuh kan untung ada pak ini mobil perusahaan untung bapaknya indah orang baik loh mohon maaf ya pak sekarang kamu bawa pulang udah kamu gak usah masuk kerja lagi ya ampun pahanku saya mau kerja di mana pak saya udah pusing kamu selalu berikin masalah disini kamu udah gak usah kerja lagi nanti kamu bisa pecat udah utang-utang kamu di perusahaan udah saya sanggap lunas ini apa ya karena aku bilang apa mas karma pasti berlaku ini ya mobil daripada gak guna disikap buat saya minta maaf bulmain huber 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 huber